Halo, apa kabar? Sister, baik ya, tetap sehat Tetap bahagia Dan tentunya bahagia pagi hari ini ya Sister Janaki Kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai kesedihan di lingkungan kantor Kantor berarti Sudah tidak dalam lingkungan Dekat ya mungkin ya Beda pendapat, beda Kepala, beda Ide, beda prinsip dan segalanya Mungkin, nah kesedihan Pasti tentunya ada juga Di lingkungan kantor, Sister Janaki Nah itu sebenarnya apa sih Yang menjadi sebab awal Kesedihan-kesedihan yang timbul Di lingkungan kantor, apakah karena kita memang Tidak ada, bisa dikatakan Hubungan darah mungkin, apa itu juga? Bukan itu, mungkin Sikap kita Sikap kita yang tidak mau Menerima apa adanya Mungkin kita anggap Bahwa kantor itu Harus ideal Situasinya Orang harus bekerja sama Dengan baik Semua mempunyai porsi Beban kerja yang sama Kita inginkan itu Tapi kondisi realnya Sebenarnya bukan seperti itu Dan jika kita lihat Ada pilih kasih Ada yang Diberi beban yang lebih dari orang lain Gajinya lebih tinggi Atau posisinya lebih ringan Tapi dia dapat posisi yang baik di mata masyarakat Maka disitu muncul perasaan iri hati Kemudian muncul perasaan Ya sedih dirinya yang banyak memberi sumbangan atau tenaga Tapi orang lain yang dapat nama Bisa juga terjadi seperti itu Maka kenapa ini terjadi? Karena kita tidak sadar Akan situasi sebenarnya yang wujud di mana-mana Dimanapun kita ada Dimanapun kita pergi Pasti ada sesuatu yang membuat kita tidak puas Sesuatu yang membuat kita tidak bahagia Dan dari itu kita bisa mengambil kesedihan dari situasi itu Dan kita anggap diri kita diperbudakan Atau diri kita tidak diberi satu posisi yang sewajar Berterima kasih Ya ini keadaannya Ya berarti bisa ikhlas Mungkin ikhlas menerima situasi seperti itu Benar, benar Dan kalau misalnya kita menghadapi situasi yang tidak sinkron Dalam pekerjaan kita Kita mungkin masalah di rumah kita bawa juga Apa itu juga bisa mempengaruhi sister Jadi masalah pribadi Disitulah meditasi sangat membantu Jika kita ada masalah di rumah Kita stop masalah itu di rumah saja Jangan bawanya ke tempat kerja Dan jika kita ada masalah di tempat kerja Kita berhenti di sana pulang dengan bebas Jangan kita bawa masalah dari sini ke sana Kita pun jadi keliru Orang lain juga tidak senang dengan kita Dan kita tidak memanage diri kita dengan baik Akhirnya kita menjadi kacau dalam pikiran Ya di mana ada ketenangan di dunia ini Maka kita harus melihat semua sebagai sesuatu yang beginilah kondisinya Saya terima dan saya coba memperbaikinya Ya tapi yang penting jangan adakan harapan bahwa dia akan bantu Dia akan menjadikan pangkat saya naik Jangan jika kita layak pasti karma kita memberi kita peluang itu Sister seringkali kalau misalnya kita menemui masalah di tempat kantor Kita melihat begitu banyak tugas yang diberikan oleh atasan kita Ingin sekali mungkin yang langkah pertama adalah cerita Cerita dengan teman Teman sebelah sebelum cerita dengan keluarga gitu Apa itu juga langkah yang tepat Atau mungkin harus ya diam kembali Tapi jarang-jarang ada orang yang saya temui Harus berdiam untuk menyelesaikan masalah Tapi dia seringnya cerita Itu bagaimana menurut sister? Itu cerita ini masuk dalam golongan gosip Gosip, curhat mungkin Curhat atau kata lain bisa gosip Maka kita kalau saya saja diberi banyak pekerjaan oleh bos Bos tidak senang dengan saya Maka orang yang dengar itu kan berbagai reaksi Mungkin ada yang simpati Karena kita beritahu mereka untuk dapat simpatinya Tapi bisa juga mereka bawa cerita itu pada bos Bisa juga terjadi begitu Langsung disampaikan Ya Maka itu membuat posisi kita bertambah jelek Ya Maka lebih baik jangan beritahu Tapi kita coba melihat itu sebagai seorang dewasa Yang bertanggung jawab Yang mengerti posisi kita Bagaimana saya menyingkapi situasi ini dengan sebaik-baiknya Berarti benar-benar kita harus dewasa Mungkin sudah dikatakan seperti itu Harus siap bersaing mungkin seperti itu Nah kalau misalnya kita menemukan orang baru Sistir Sedangkan di tempat kerja kita menemukan rekan kerja yang baru Nah itu kadang kita mungkin merasa Wah posisi saya diambil nih Nah untuk mengurangi perasaan Ini kan iri hati ya Mungkin ya bisa Iri hati Iri hati luas sekali Luas sekali Kalau di tinggungan kerja seperti ini bagaimana sih Menurut sister untuk menghemat energi agar tidak Menghemat pikiran Menghemat energi Ya betul Ya jika kita iri hati Atau kita tidak suka Atau kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain Semua itu benihnya adalah tidak begitu percaya pada diri Itu satu Dan tidak menghormati diri Mengobati rasa sedih yang berlarut-larut sister Sering kali kan juga kita di dunia kerja dituntut profesional Saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya sekarang Saya profesional dan ternyata itu berlarut Sister itu bagaimana cara mengobatinya mungkin Kita kembali pada sikap Sikap Iya Kita kan memilih profesi itu Dan kita tahu dalam profesi itu Ada Begini-begini tantangan Atau masalah Mungkin saya tidak dapat kerjasama dari staff Ini kan problem manusia dengan manusia Itu memang ada di mana-mana Tapi jika ada sebagian yang bisa kerjasama Ya syukur Begitu Tapi jika kita mau total Itu tak bisa wujud sama sekali Kita harus ada toleransi Toleransi Kita juga harus tahu kenyataannya memang begitu Kita harus sabar Mungkin jika staff kita melihat bahwa Oh kita ini agak liberal atau agak positif Tidak ada rasa perasaan negatif pada bos ini Saya mau kerjasama Ada perasaan itu muncul Maka bos itu memicu Inspirasi dari staffnya Dan staffnya juga bisa cari inspirasi Dari satu sama lain atau dari bos Maka ini jadi satu ikatan Satu ikatan Jika tidak kantor itu menjadi tempat persaingan Iya Tidak ada rasa nyaman Tidak nyaman Bekerja dan produktivitasnya menjadi kurang Kreativitas menjadi menurun Menurun sekali Luar biasa Nah sister Ada salah satu solusi yang pernah saya dengar Yaudah cuekin aja Seperti itu Apa itu tepat sister Jika kita cuekin Cuek kan bukan dewasa Kita sepertinya tidak peduli Tapi jangan kita tidak peduli Kita peduli 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 dengan positif Jika kita cuekin Kita tidak mau ambil tahu Padahal Kita sebenarnya adalah satu ikatan Dalam orang kantor Kita harus bekerjasama Untuk kebajikan semua